Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang pengupahan melalui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Aturan itu berisi perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan PP nomor 51 tahun 2023 menjadi payung hukum yang digunakan sejak 2024 sampai tahun berikutnya. Aturan ini diklaim telah menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan pengupahan yang dituangkan dalam formula upah minimum 3 variable yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dengan ketiga variable tersebut pemerintah mengklaim kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang. PP ini adalah peraturan pemerintah yang menurut saya paling panjang proses serap aspirasinya. Sebaik ketika sebelum dilakukan drafting terhadap PP ini maupun ketika sudah selesai draft atau RPP-nya. Jadi alhamdulillah sudah keluar pada saat yang tepat dan kami dari sampai sekarang ya dari semalam sampai besok melakukan sosialisasi ini kepada kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menilai Kemenaker telah melakukan kebohongan publik dengan memberikan kepastian kenaikan upah tahun 2024. Menurut pekerja, jika membaca dengan cermat PP no. 51-2023 di dalam beberapa pasal dimungkinkan tidak adanya kenaikan upah minimum. Adapun bila terjadi kenaikan tidak akan sebesar yang diharapkan oleh buruh yakni 15 persen. Kenaikan akan sangat kecil dan belum mengakomodasi kebutuhan hidup layak KHL pekerja di tengah tingginya harga pangan dan transportasi. Kemana dalam pasal 26, nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan didapat dari inflasi ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu dikalikan upah minimum berjalan. Sehingga berapapun nilai pertumbuhan ekonomi, jika dikalikan variabel 0,1 sampai 0,3, maka nilainya akan tetap kecil. Terus terang menolak ya keberadaan PP no. 51 itu dan kami berharap sebetulnya bisa dikembalikan rumusannya itu ke PP no. 78 tahun 2015 ya. Jadi ada namanya survei kebutuhan hidup layak. Nah itu paling make sense sebetulnya ya, karena setiap dewaan pengupahan di tingkat provinsi atau kompeten kota, dia akan melakukan survei kebutuhan hidup layak. Yang komponen hidup layaknya sudah disepakati bersama, misalnya 60 komponen, kemudian disurvei di pasar tradisional, disurvei di pasar modern, kemudian ketemu angkanya berapa, kemudian ditambahkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengamat kebijakan publik, Trubu Serhadi Ansyah melihat pengumuman kenaikan upah minimum ini bersifat politis. Hal ini biasa terjadi ketika mendekati pemilu karena ada upaya untuk memancing simpati publik dan menonjolkan pencitraan untuk memberi harapan dalam menyikapi pemilu. Adanya indeks tertentu dalam PP 51-2023 akan menyulitkan dewan pengupahan dalam menghitung kenaikan upah. Apalagi dewan pengupahan selama ini dianggap tidak berpihak kepada buruh. Menurut saya perlu dipertimbangkan secara matang di dalam pelaksanaan mengenai kenaikan ini. Bahwa pasti akan naik, kita sepakat lah ya naik. Tetapi karena apa? Karena selama 2021 kita nggak naik karena kelasan pandemi COVID-19. Kemudian kita kemarin 2022 itu naiknya cuma 0, berapa itu persen. Dan sekarang kalau mau menaikkan ya saya harap naiknya yang proporsional gitu. Kalau misalnya PNS bisa naik 8 persen ya kenapa kita nggak naik PNS ya mungkin 10. Ya paling nggak ada di atas 1 digit itu lho mbak. Jadi 2 digit lah ya naik. Serikat pekerja mengancam mogok nasional 5 juta buruh stop produksi akhir November mendatang. Jika permintaan kenaikan upah 15 persen tidak dipenuhi. Fokus menilai kenaikan upah minimum harus relevan dengan harga kebutuhan hidup tiap daerah agar tidak menyusahkan pengusaha dan mengganggu investasi. Desire Tonang, Maria Oktober, Jakarta.